Intro Selamat pagi saudara, selamat menjalankan ibadah kuasa untuk anda. Setelah menangkap membuat petasan dan menyita 350 kg bahan beledak pekan lalu, kini Polres Kediri kembali menangkap produsen pembuat dan pemasok bahan beledak tersebut. Selain itu, setelah beraksi lebih di 50 tempat kejadian perkara, kawanan penjuri akhirnya ditangkap petugas. Dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir kami kemas dalam Kompas Kediri sepekan. Mencoba menyeberangi sungai berantas orang siswa sekolah dasar tewas tenggelam. Jajanan khas lebaran mulai diburu para konsumen. Jantiknya Toplasia sebagai pemanis kue lebaran. Saudara seorang produsen serta pemasok bahan petasan yang ada di wilayah Ekska Residenan Kediri akhirnya dapat ditangkap petugas Polres Kediri. Selain menangkap laku, polisi juga menyita 60 kg bahan petasan siap edar. IS harus berurusan dengan petugas Satres Krim Polres Kediri. Warga Jombang Jawa Timur ini ditangkap setelah kedapatan memproduksi bahan peledak yang biasanya digunakan untuk petasan. Pelaku mengaku sudah menjalani bisnis tersebut selama dua tahun. Selama ini dirinya memproduksi bahan peledak secara manual dengan bahan potasium serta belerang yang didapat dari salah satu toko yang ada di Surabaya. Tertangkapnya pelaku bermula dari pengembangan petugas terkait kasus penggerapkan produsen petasan di Kabupaten Kediri yang berhasil menyita 350 kg bahan peledak. Setelah ditelusuri, produsen petasan tersebut mendapatkan bahan peledak dari pelaku IS. Dari apa? Dari kota Sium sama belerang. Oh, kota sama belerang. Terus bahan-bahannya beli di mana? Beli di toko di Surabaya. Oh, iya, di Surabaya. Apa? Buat mercon itu enggak? Enggak, Pak. Jadi enggak pernah buat mercon? Enggak pernah, Pak. Hanya buat terus kemudian dijual itu ya? Dijual, Pak. Oh, iya. Yang beli dari mana saja? Yang beli dari mana saja? Ya, dari daerah Kediri. Sudah itu saja. Ini adalah produsen daripada handak berupa bubuk mercon. Bubuk mercon ini dibuat oleh tersangka atas nama IS yang tinggal di Desa Gondang Legi, Kejambatan Gondang Manis Kabupaten Jombang, yang mana sudah dua tahun melaksanakan pekerjaan ini, yaitu membuat bubuk mercon dan dijual kepada para pembeli yang mana pembeli ini bisa dari XK Residen Kediri, yaitu dari Jombang, Terenggalek, Terungagung, Kediri, dan Nganju. Sementara itu petugas menyita 60 kg bahan peledak petasan siap edar sebagai barang bukti. Kini, IS terancang dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1951 tentang memperjualan belikan bahan peledak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Animas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Tenggara. Saudara seorang siswa ditemukan tak bernyawa di Sungai Berantas, Tulungagung, Jawa Timur. Sebelumnya, korban yang dilaporkan hilang tersebut mencoba berenang menyeberangi Sungai Berantas saat bermain bersama teman-temannya. Jenazah Aditya warga Desa Kaliwungo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dievakuasi oleh tim Basarnas dan BPBD setempat dari Sungai Berantas pada Rabu 7 Juni 2017. Sebelumnya, bocah perusia 11 tahun tersebut dilaporkan hanya terbawa arus saat sedang bermain bersama teman-temannya di tepi Sungai Berantas. Menurut keterangan saksi mata, saat itu korban bermain di tepi sungai bersama 14 teman lainnya. Kejadian bermula saat korban dibujuk oleh temannya untuk berenang melintasi sungai. Jika korban berhasil menyeberangi sungai, korban akan mendapatkan uang sebesar 10 ribu rupiah. Sebaliknya, jika korban tidak berani, mereka akan mengajak korban. Namun naas, korban justru hanyut terbawa arus sungai. Tim Basarnas bersama BPBD kemudian melakukan pencarian terhadap korban. Dengan menggunakan brau karet, tim menyisir sepanjang aliran sungai Berantas. Arus sungai yang deras serta banyaknya penanggalan di sungai membuat proses pencarian sedikit terganggu. Namun akhirnya, tim evakuasi berhasil menemukan korban yang berada di radius 5 km dari tempat kejadian perkara. Ini ditemukan di mana masih? Kita kebetulan untuk korban ADIT ini berbeda mengambang di sekitaran Jumatan Pemah. Terus, akhirnya kita tepikan, kita evakuasi ke depan. Ini dari lokasi kejadian pada ditemukan berapa kilometer ya, Mas? Asumsi sekitaran 2 jam, 2 jam berjalanan. Kalau ditarik, ditarik secara kilometer kemudian 4 jam sampai 5 km. Atas permintaan keluarga, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimandikan dan dimakamkan. Dari hasil visur luar, petugas tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Saudara 3 orang pelaku penjurian spesialis rumah kosong yang beraksi di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur, akhirnya ditangkap petugas Polres Kediri. Dua di antara para pelaku harus lumpuhkan dengan timah panas setelah melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap. Dua dari tiga pelaku penjurian ini harus menahan rasa sakit saat dikiring petugas ke tempat gelar perkara akibat luka tembak di kakinya. Kolik, Samsul Huda, dan Suhendra ditangkap petugas setelah menjadi pelaku penjurian spesialis rumah kosong. Kepada petugas, para pelaku mengaku telah beraksi di lebih dari 50 tempat kejadian perkara yang ada di berbagai kota seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, dan Terenggalek. Dalam melakukan aksinya, ketiga pelaku selalu mengintai rumah kosong dan mencongkel pintu jendela menggunakan lingis sebelum akhirnya menguras harta benda milik korban. Para pelaku tersebut akhirnya dapat ditangkap petugas di tempat persendiriannya di kawasan Gedang Sewu, Pari, Kediri. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang putih berupa perhiasan, handphone, laptop, serta sejumlah amunisi peluru senjata api. Lupa Pak. Di mana saja? Kediri, Jombang, Blitar, Ngalek, Tulungagung. Untuk hasil mencurian itu, itu jendengan pakai untuk apa saja sama kelompok panjendengan ini? Ya untuk kebutuhan rumah tangga, makan, ya kadang-kadang buat beli minum, Pak. Untuk catatan bahwa tersangka ini berhasil kita amankan di salah satu kesembuhannya mereka di Gedang Sewu, Kabupaten Kediri. Dan pada saat kita amankan, mereka melarikan diri dan terpaksa kita gunakan tindakan kekerasan untuk melumpuhkan tersangka. Akibat perbuatannya, mereka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tak hanya itu, petugas juga menambah pasal untuk para pelaku, yakni tambahan pelanggaran Undang-Undang Darurat karena terbukti menyimpan amunisi senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Andi Mas Budi, Kompas Semi Kediri, Jawa Timur. Saudara, hari ini sebagian wilayah XK Residenan Kediri cukup cerah berawan dengan suhu 22 hingga 33 derajat Celcius. Berikut perekiran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur Dan saudara mendekati Hari Riaidul Fitri, jajanan khas Lebaran semakin diburu warga. Terlebih jajanan tradisional seperti Opa Gambir. Informasinya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini.